Biarpun seharusnya cuma legenda, di dunia One Piece sejauh ini sudah ada 5 sosok naga yang muncul. Siapa saja, yuk simak daftarnya dalam video berikut ini. Pertama, naga nomor 13. Yang pertama adalah naga yang pertama kali diperlihatkan di manga One Piece, yaitu naga nomor 13, yang muncul di Pangazad. Naga nomor 13 ini adalah naga ciptaan Vegapunk, dinamai begitu karena naga ini adalah hasil eksperimen Vegapunk yang ke-13 untuk membuat naga. Dan yang pertama berhasil, sayangnya naga ini telah dipenggal oleh Zoro dan sudah jadi santapan lezat bagi Luffy dan yang lainnya. Kedua, naga Pangazad yang lebih kecil. Selain naga nomor 13, ada satu lagi naga di Pangazad tapi dengan ukuran yang jauh lebih kecil. Naga ini juga hasil eksperimen Vegapunk. Meski tidak diketahui nomornya, gara-gara itu naga ini juga tidak diketahui namanya. Terakhir kali terlihat, naga ini dikalahkan oleh kombinasi serangan King Emon dan Brook. Jadi untuk saat ini, nasib saan naga masih belum diketahui. Ketiga, naga dalam cerita monster. Naga ini secara kronologis adalah naga tertua di antara naga lain yang ada di daftar ini karena muncul di era Shimotsuki Ryuma. Di cerita One Piece sendiri, naga ini disebutkan pertama kali oleh Dr. Hockbug saat menceritakan tentang Ryuma yang saat itu sudah menjadi zombie. Naga di era Ryuma ini begitu kuat dan diceritakan mampu menghancurkan seluruh kota. Menariknya, kisah Ryuma yang berhasil menebas naga ini kemudian menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun hingga kini. Keempat, Kaido dalam wujud naga. Naga berikutnya adalah perwujudan kekuatan Oonomi, model seriu yang dimakan oleh Kaido. Agak berbeda dengan sosok naga sebelumnya, naga Kaido ini memiliki wujud yang lebih mirip dengan naga dari kisah mitologi negeri-negeri di daerah timur. Dengan badan yang memanjang seperti ular, meski tak memiliki sayap, wujud naga Kaido juga bisa terbang dengan menggunakan awan api yang diciptakan sendiri olehnya. Menariknya, naga Kaido tak hanya bisa menyemburkan api, tetapi juga petir dan tebasan angin. Sisi naga Kaido juga begitu tebal, mempertangguh tubuh Kaido yang pada dasarnya sudah sangat kuat. Tak heran, Kaido menepakkan julukan sebagai makhluk terkuat. Kelima, Momonosuke dalam wujud naga. Yang terakhir di daftar ini adalah sosok naga yang berasal dari duplikat kekuatan Oonomi model seriu, yaitu sosok naga yang merupakan perwujudan Momonosuke. Diluar perbedaan kekuatan yang lebih banyak berasal dari kemampuan dasar penggunanya, perbedaan antara naga Kaido dan naga Momonosuke terletak pada warnanya. Selain itu, secara umum kemampuan naga Momonosuke bisa dibilang sama seperti naga Kaido. Menariknya, hingga sekarang Ichiro Oda masih belum memperlihatkan wujud hybrid dari kekuatan buah iblis tiruan milik Momonosuke ini. Apakah itu artinya Momonosuke tidak mampu berubah ke mode hybrid? Tapi berhubung Vegapunk, bilang alasan buah tiruan ini disebut gagal adalah warnanya yang dihasilkan. Besar kemungkinan, kemampuan dasar naga Momonosuke tetap sama seperti naga Kaido. Jadi, apakah Momonosuke nanti bakal sekuat Kaido? Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian ada tanggapan, coba tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih telah menonton!